Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bang saya, Diri Resha Ya baru ketemu sama channel saya, saya ucapkan selamat datang Yang belum like, komen, dan subscribe Ditunggu like-nya ya teman-teman Ditunggu subscribe-nya juga ya teman-teman Oke, kalau kayak gitu Terus menuju dulu video ya Jadi di video kali ini Saya tuh mau ngerinciin pengeluaran keluarga saya Yang punya anak bayi Sebulan itu habisnya berapa juta sih, ya kan Kalau seratusan ribu mah gak mungkin ya Pasti berjuta-juta lah pokoknya udah Karena biaya untuk anak saya sendiri aja udah Satu jutaan Jadi kalau misalnya untuk sekeluarga Ya berjuta-juta Kalau gitu langsung aja Langsung mau saya rinciin ya Yang pertama Nanti dia muncul dimana Disini aja ya Munculnya ya Aduh keser-keser Nah Cukup jatuh Oke Yang pertama itu Ya Kenapa Kok gelap ya Pokoknya yang pertama itu saya Bulanan yang pertama itu adalah Rumah Rumah itu Asurannya setiap bulan Karena rumah subsidi kan cuma 850 sekian ribu Atau 150 gitu Tapi setiap kali kita transfer itu selalu 900 ribu Karena Sisanya itu kan untuk potong admin sama Ya pokoknya sebenarnya ditapung gitu Biar ada simpenan di bank BTNnya Gitu Jadi kita transfer selalu 900 ribu Yang kedua Adalah Asuransi pendidikan Asuransi pendidikan ini Karena saya 2 Jadi dikali 2 Sama dengan 700 ribu Tuh Untuk asuransinya Tiap bulan kita bayar 700 ribu Lalu yang ketiga Ini kita bayar Indy Home Indy Home tuh Kita cuma yang pakai yang 10 Mbps aja Dan TV Jadinya 350 ribu aja sebulan Lalu Listrik ya Listrik Karena kita pakai AC Kipas angin di ruang Tamu ini nyala terus tiap hari TV juga nyala terus Full Tiap hari nyala Listrik kita termasuk boros 400 ribu Setiap bulannya Listriknya listrik busa Dan bukan subsidi Jadinya Mahal Lalu Kita sediain Budget ya Budget untuk belanja bulanan itu Itu udah masuk susu Masuk popo Ya segal beras Gas Kayak gitu Kayak gitu lah ya Yang lain-lain gitu lah ya Itu tuh Kita Sediain budget 2 juta Lalu Saya sambil nyantek gitu Ada tulisannya di bawah Biar saya ingat Belanja mingguan Belanja mingguan Belanja mingguan Belanja Belanja mingguan tuh Kan 200 minggu Kali 4 Ya kan Sama dengan 800 ribu Kalau Kadang-kadang 200 ribu Sebulan tuh Bisa lebih Bisa kurang Jadi Saling menutupin gitu loh Yang pasti itu 800 ribu Budgetnya untuk Satu bulan Lalu Lalu Bensinnya Ya Makanannya Minyaknya itu Makanannya Kendaraan Minyaknya untuk Mobil sama Motor Kita budgetin Sekitar 500 ribu Karena Jadi Kita biasanya Ngisi minyak tuh Untuk mobil 300 ribu Itu tuh Biasanya Cukup untuk Satu bulan Kalau misalnya Kita perginya jauh-jauh Ya Bisa lebih Gitu kan Kalau 200 ribu Motor tuh Tempat kerja suamiku tuh Jauh Mulak-balik kan Kalau pagi tuh Nantar anakku dulu Sekolah Terus pulang lagi Terus itu baru berangkat Lagi kerja Gitu Nanti balik lagi Gitu Poros Sininya Minyak motor tuh Makanannya Di budgetnya Banyak 300 ribu Makanin 500 ribu Motor sama Mobil Tuh Uncuran Lalu ada Pulsa Ada Pulsa Pulsa Pulsanya Suamiku aja ya Karena Bisa kan aku 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 Karena aku Aku kan punya pulsa Pulsa itu Cuma untuk Nantinya Masa Masa Aku Bisa Bisa bulan Bisa 5 ribu Aja Karena internet Aku Cukup Cukup Kadang aku Kurang 100 ribu Baunya Bisa 100 ribu Lalu Habis itu Kita ada juga Cadangan Jajan Di luar Cadangan Jajan Di luar Itu Kita budget 500 ribu Nah Tutup Simpanan Itu Loh Nyisain Di ATM Pokoknya Nyisain Dari ATM Harus ada 500 ribu Itu ATM Khusus Untuk Kita Kalau Bagi-bergi Itu aja Kalau Misalnya ATM Tengah Baga Lagi Nah ATM Yang Dikasih Jalan Untuk Jajan Itu ATM Bajinya Suamiku Gitu Jadi Disitu Uangnya Full Masuk Kesitu Langsung Kita Bagi-bagi Gitu Aja Habis itu Apalagi Rumah Cuma Udah Surah Surah Nih Mobil Ya Itulah Kuangnya Kalau Jajan Sekolah Anak Kutuh Aku Ngambil Dari yang 2 juta Itu Kadang-kadang Kan Jajannya Emang Gak Banyak Karena Cuman 5.000 Kali 20 Hari Berapa Itu Itulah 100 Bukal Tapi Kan Anak Kutuh Bukal Jadinya Jajannya Gak Banyak Nah Ini Jadi Kita Jumlah Dulu Berapa Kita Jumlah Dulu 900 Tambah 400 Tambah 140 Tambah 400 Tambah 2 juta Terima kasih Banyak banget Kok hasilnya banyak banget Uang dimana ya Kalian percaya gak sih Kalau misalnya gaji suamiku itu Padahal satu bulan Kapoknya itu cuman 3 juta Gak nyampe 4 juta lah 3 juta sekian gak nyampe 4 juta Tapi pengeluaran kita kok banyak banget ya Dari mana Gak usah bingung ya kan Karena kalau misalnya Emang rezeki itu ya Kalau dihitung matematika Kayaknya mustahil, kayaknya gak mungkin Ya kan, percaya Percaya banget Tapi kalau misalnya Rezeki itu emang gak dikasih sama Allah ya Mau seberapa putuh ya Kita perlu uang masih selalu ada Dikasih rezeki apa aja gitu ya Misalnya Perlu apa gitu kan Emang sih rezeki bukan uang doang gitu ya Cuman Pasti selalu ada aja rezekinya gitu loh Kalau misalnya emang perlu uang Ya suamiku kadang Dapat Ada yang pesembarang Atau apa Kayak gitu Nah sedangkan Kalau untuk sedekah ya Sedekah tuh Kita gak Gak matokin tiap bulan Karena Pendapatan yang Pendapatan kita tiap bulan tuh Gak pasti Pendapatan suamiku Jangan gak sampai 4 juta Tiap bulan kan Gak dari gaji pokoknya kan Tapi Pengeluaran kita 6 juta Aneh banget Pengeluaran kita 6 juta Gaji suamiku gak sampai 4 juta Tapi sebenernya ada yang Dari luaran-luaran lain sih Nah luaran-luaran itu yang Sebenernya Untuk nutupin Pengeluaran kita tiap bulan Ganja kita tiap bulan Dan dari situ juga Kita kalau misalnya Ada uang Baru sedekah gitu Kalau misalnya Matokin dari gaji Langsung dipotong Untuk sedekah Jujur itu gak Gak bisa Kalau kayak gitu Karena untuk belanja aja Udah langsung abis Dengan aja Kalau misalnya Gaji 4 juta aja Beginya Kita langsung belanja bulanan Untuk bayar rumah Bayar Asuransi Bayar indium home Listrik Itu udah Udah abis duluan gitu loh Gak cukup Jadinya kita Kalau sedekah itu Nunggu dapet Uang apa gitu Kalau misalnya Banyak gitu ya Itu tuh langsung Kita belajain Sekian berapa juta gitu Nah itu langsung Kita kasih Alhamdulillahnya ya Bersyukurnya Selalu ada Rezeki Yang dikasih Sama Allah Buat kita Ya Gitu lah Pokoknya Kalau hitung matematika Rezeki Gaji suamiku tuh Gak bakalan cukup Untuk kita hidup Tapi kalau misalnya Rezeki dari Allah Alhamdulillah Selalu menyukupin Untuk kita hidup Bukan lebih Itu Persyukurnya itu Alhamdulillahnya itu Udah itu aja sih Oke deh Kalau gitu Kayaknya sekian dulu Video dari saya Saya gak ada Permaksud pamer Atau apapun itu ya Kalau ada salah kata Atau apapun Yang hilaf-hilaf gitu Saya minta maaf Pokoknya gak ada Maksud pamer lah Cuman saya tuh Sharing aja Gimana pengeluaran kita Tiap bulannya Ya Apa ya Cuman sekedar konten ya Teman-teman ini Cuma sekedar konten Kalau gitu sekian dulu Jangan lupa like Comment Dan subscribe Oke Kalau gitu sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye